Intro Dari titik tertinggi di ruas Sorong Manukwari di Kabupaten Maybrat Inilah jalur Trans Papua Barat Trans Papua, kini hadir memecah keteriasolasian masyarakat Jalan nasional ini membetang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat Hingga Merauke di Provinsi Papua Panjangnya mencapai 4.330 km Namun salah satu jalur yang sudah tersambung seutuhnya adalah yang saya lalui ini Jalur Trans Papua Barat Jalur ini membetang dari Kota Sorong, Manukwari Hingga perbatasan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua di Nabire Panjangnya 1.070 km Jalan Trans Papua hadir menjawab ketersambungan wilayah di Bumi Cendrawasi Jalan menghubungkan daerah-daerah terisolir di kedua provinsi Serta memangkas jalur distribusi yang selama ini menyebabkan mahalnya harga pangan Pembangunan ini juga menjadi sarana vital untuk menunjang roda perekonomian masyarakat Papua Transaksi jual beli makanan juga semakin mudah Pembangunan infrastruktur ini digenjot dari tahun 2015 hingga sekarang Program ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Jalur yang membelah gunung dan menembus hutan ini membuka akses dan menambah manfaat bagi masyarakat Manfaat itu dirasakan masyarakat di Kampung Lamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat Kampung ini berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Sorong Dulunya warga butuh waktu setengah hari berjalan kaki untuk sampai pusat kota Namun kini hanya butuh 2 jam dengan kendaraan bermotor Di sini saya diterima oleh Ibu Aleta, salah satu warga Kampung Lamono Mata pencaharian warga Kampung Lamono rata-rata dari hasil berkebun Ibu-ibu di sini biasa pergi ke hutan untuk mencari daun tikar Nah ini biasa sehari kalau udah ke hutan gini dapat berapa daunnya? Lima pohon Lima pohon itu bisa dapat berapa nanti jadi tikar ini? Satu tikar Satu tikar aja lima pohon? Berarti sebanyak ini nanti cuma satu? Iya lima pohon karena ini masih kaki-kaki terus lipat lagi, kaki gabung dua, paru, paru, paru Berapa lama dari sejak nebang sampai jadi berapa lama? Mungkin lebih cepat Tujuh hari ya Kalau lebih cepat itu masih dua hari Dua hari, lumayan sih ya lumayan cepat Barang-barang produksi tikar mereka yang sudah jadi nantinya dijual ke kota Sorong Menurut Aleta, jalur Transpapo Barat memudahkan mobilitas mereka Iya belum jalan ngaspal kan Waktu itu mama-mama, bapak yang dari sini mau ke Sorong Mereka berjalan kaki dari sini pagi sampai di Sorong Sore Kan sekarang kan sudah bisa, sudah ada jalan Jadi sudah berkenderang motor, mobil Jadi mereka dari sini sampai di sana sudah tidak sampai dua jam Satu jam sudah sampai di Sorong Jadi mereka sudah bisa merasakan sudah yang sejahtera untuk masyarakat Tak kurang ada sembilan kampung yang kini